Oke ya ini aplikasi pundinya sudah di ACC Oke jika kalian ingin mendaftar aplikasi ada pundi Tonton video ini sampai habis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa lagi di channel saya Di kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu Cara mendaftar aplikasi ada pundi pinjaman online ya Aplikasi ini sudah terdaftar di OJK Otoritas Jasa Keuangan Dan pendownload aplikasi ini ada sekitar sejuta pendownload aplikasi ada pundi Untuk caranya kita buka saja aplikasi ada pundinya ya Karena saya baru mendaftar ya ini Dan kalian bisa mendownload aplikasinya di Playstore secara gratis Dan aplikasinya ini sudah terbuka ya Ini jumlah pinjaman hingga 10 juta pendownload ya Disini langsung kita teruskiri ya disini Kita klik dapatkan limit ya Untuk cara mendaftarnya kalian bisa klik bagian yang daftar ya disini Aktifkan nomor ponsel Anda Oke saya akan memasukkan nomor HP terlebih dahulu Oke kalau sudah dimasukkan nomor HP yang aktif Kemudian kita klik daftar dan masuk ya Oke kemudian kita nunggu kode OTP yang dikirim melalui SMS Ya disini otomatis ya kode OTPnya Setelah itu kalian bisa membuat kata sandi ya disini Buat kata sandi Oke saya akan membuat kata sandinya terlebih dahulu Oke kalau sudah dibuat kata sandinya Kita klik selesai Oke kalau sudah dibuat kata sandinya Kita klik beri izin Ambil sekarang Oke kemudian kalian bisa memasukkan email yang aktif Oke saya akan memasukkan email yang aktif terlebih dahulu Masukkan emailnya kemudian kalian bisa memasukkan nama ibu kandung ya Disini nama ibu kandung Lalu pendidikan Pilih pendidikan SLTA Kemudian status kawin atau belum masih single Kemudian alasan meminjam ya disini Untuk produksi ya disini Saya pilih produksi Terus masukkan alamat kota Oke disini saya pilih Jawa ya Jawa Kemudian kabupaten Disuruh memasukkan kabupaten Kemudian kecamatan Kecamatan Nomor HP Oke kalau sudah diingsi semua ya Ini informasi pribadinya Kita klik kirim Kita klik kirim ya disini Oke kemudian ini tahap yang kedua Yaitu jenis pekerjaan Saya pilih pekerjaan yaitu market ya disini Atau teknologi informasi ya Saya pilih teknologi informasi Pendapatan 5 ya 5 sampai 8 Kemudian tanggal gajian Tanggal gajian saya pilih 22 Kemudian masukkan al Itu Jawa Tengah ya Disuruh memasukkan alamat lagi Ini ya Terus masukkan nomor HP Oke ini tidak wajib Langsung kita kirim saja Kirim Oke kalau sudah Ini tahap yang ketiga Info kontak Oke disuruh memasukkan info kontak Silahkan pilih hubungan Hubungan dengan orang tua Nama Nama ibu Terus nomor HP ya Nomor HP Oke kalau sudah dimasukkan nomor HP Kita pilih hubungan Saya orang tua lagi Nama Nama Nyong Oke terus masukkan nomor HP Oke Kalau sudah dimasukkan Kita kirim Nah ini Ini yang terakhir Pengenalan wajah Ya kalian bisa Foto selfie Mulai dari verifikasi Oke disuruh foto selfie Oke kalau sudah foto selfie Kemudian kalian bisa Foto KTP ya Disini kita foto KTP terlebih dahulu Oke kalau sudah dimasukkan foto KTP Terus masukkan Nama ini ya Nama Terus masukkan Nick KTP kalian Kita pilih Klik ajukan ya Di bawah ini kita klik ajukan Oke disini Ada Bundi Ya disini Saya sedang Mengajukan Anda Sedang dalam Verifikasi Dan disini Kalian bisa Memasukkan Nomor Rekening Penerima Ya disini Kalian bisa Memasukkan Nama Bank Kalian Misalkan BRI Nama Bank Kalian Eh Nama Nomor Rekening Kalian Terus masukkan Nomor Rekening Penerima Saya akan Memasukkan Nomor Rekening Penerima Oke Kalau sudah Dimasukkan Nomor Rekening Lalu silahkan Isi lagi Nomor Rekening Penerima Oke Kalau sudah Dimasukkan Kita klik Tambahkan Oke Disini Ya Jadi Maaf Kredit Sokran Belum Tercukupi Oke Disini Saya Sudah Terdaftar Di Aplikasi Ada Bundi Oke Begitu Kurang Lebihnya Untuk Cara Mendaftar Ada Bundi Oke Sekian Terima kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat